Halo selamat sore teman-teman subscriber dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba tebak saya lagi menghadapi motor apa Motornya langkat tulisannya sih langkarannya nyong ya orang ngerti motor apa ke Tapi nangkannya ya maha Oke starternya apa ini starternya gak bisa hidup ya Bisa dibastikan ini dinamunnya bermasalah Ini saya akan kasih tutorial Buat pengendara Yama R15 Kalau dinamunnya mati atau starternya gak bunyi Tapi dari bendik ada suara Cetek 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 gitu Itu bertanda saluran tombol starter Kemudian aki bendik itu bagus Tetapi yang bermasalah di dinamunnya Ini kita gak main bongkar keseluruhan Kode aja dari sini dirogoh gitu ya Lalu dikeluarkan ke sini Oke kita langsung bongkar Apa betul dinamunnya yang bermasalah Atau bukan Mata ketrok lancip Haruh kunci bolu Aduh panas Gunakan mata ketrok yang lancip Dipakai konci tetek untuk melepas mur ini Karena kenceng banget Apalagi kalau kondisi panas kayak gini Alhamdulillah copot Nah ini dilepas Oke Hasil copot Kita pindah posisi Sama ini Sama ini Sama ini Sama ini Sama ini Bungkar Dewi Di rumah Ini dinamu Yamaha R15 Sama dengan Fiction Kodo plug G plug Kalau nahin di gua Aku gak punya kunci yang pas pakai ini Tak tang gak apa-apa ya Yang penting copot Kalau menggunakan tang Benar dan baik Tidak akan menyebabkan ledes Tapi butuh tenaga yang bagus Kalau kamu kaper Gak bakalan kuat Nyopot Ini harus tenaganya powerful Lepaskan baut ini Dan sekali lagi Buat teman-teman subscriber Dimanapun anda berada Nanti Kalau masang Ini gak boleh kebalik ya Ini kan dibutar Putar gini Sama Kalau kebalik Nanti dinamunya Muternya membalik Jadi kita kasih Tanda-tanda dulu Untuk Nah disini ada Tanda strip disini Perhatikan betul disini Saya coba fokus Nah Ini tanda strip lurus Dengan tanda strip kecil Disini Bisa Ada tanda yang lain Barangkali Kalau kamu khawatir Bisa dikasih tanda Seperti ini Nanti ini Ketemu sama ini Jadi gak mungkin kebalik Kalau kebalik Gak akan ini Tapi kalau kayak gini Akan mudah hilang Jadi tanda coak Yang di Dari pabrikannya Ini ada Satu Dan strip kecil disini Diperhatikan betul Kemudian kita Buka yang satu lagi Pegang kuat-kuat Lalu Putar Kalau kebalik Jamin dinamonya Malah muternya Ke belakang Dalam arti Enggak Angkat putaran mesin Sudah Lalu Pegang bagian sininya Dengan tang Tapi jangan terlalu kuat Seperti ini saja Ini masih terlalu keras Kita coba Renggangkan Caranya seperti ini Nah Setelah agak kendor Kita coba Lepaskan Nah Wow Motor sekali ya Disini Full starternya Masih bagus Tapi kenapa Gak muter Nah Nengan beruntungnya Mas Fullnya masih utuh Nih Akan jadi pengalaman baru Hehehe Benarnya sih Bukan pengalaman baru ya Sering terjadi Jadi kasus seperti ini Dinamo gak muter Padahal fullnya Masih Bagus Oke Kita akan lepas Nanti ya Biar pada penasaran dulu Ini HP mes Kotor Kemungkinan terbesar Disini Terlalu banyak kotoran Dan masuk ke Selak tembaga Kita gunakan Kita gunakan Pemes Oh namanya Amanda Oke Sumber masalahnya Ada disini Oke Kita lepaskan ini ya Masalahnya disini Fokus Hidu Gak mau fokus Kameranya Perhatikan disini Ini tidak ada celah Disini rapat Ya Jadi arus Tidak terputus Disini juga Ini harus Ada arus Eh ada arus Ada celah Kita buka celahnya Nah Kelihatan garisnya Bro Kurang lebih Seperti ini Bersihkan dengan Cutter Kawat kecil Atau apa saja Boleh Nah Ini tidak boleh Nyambung Kalau nyambung Jaminya dinam Tidak muter Kinerja daripada Dinamo Adalah Pool Ataupun Arang Pool Booster Ini Teraliri listrik Dari Aki Masuk sini Masuk sini Nah Terhubung ke sini Terkoneksi ke Sini Dan Antara Bagian sini Dengan bagian sini Tidak boleh jadi satu Kalau arusnya jadi satu Tidak muter Karena arusnya putus-putus Maka Mengalir ke Lilitan ini Berputar Dan ketemu Dengan arus Yang dari Min Di sebelah sini ada Min Kan ada dua Ini mengalirkan arus Ini sebagai Groundnya Atau arus balik Ketika arus Masuk ke sini Kemudian Masuk ke sini Dengan posisi Ada spasi Seperti ini Maka arus akan Masuk ke sini Ke gulungan Muter Kemudian Berubah menjadi Gelombang Dan Kembali lagi Ke sini Masuknya ke sini Terus seperti itu Daya tarik magnet Dan juga Gulungan yang teraliri Listrik Akan tarik-menarik Sehingga Berputar Kurang lebih Seperti itu ya Ini masalahnya Cuma kotor Di sini Sehingga Si listrik itu Tidak Mengalir ke sini Tapi langsung Terkoneksi Ke ground Bagian sini Ibarat kata Arus masuk Dari sini Ketemu sama ini Tidak muter Ke tembaga ini Tapi langsung Ketemu sama ini Melalui kuningan ini Sebab tadi Terkoneksi Jadi satu Kongslet Nah gitu Bahasanya Jadi ini Dibersihkan Seperti ini Seret 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 Sudah Cuman Kayak gitu Kemudian Di area sini Kita bersihkan Karena sudah Terlalu kotor Mungkin ini Sisa Apa ya Kok bisa kotor Seperti ini Oke kita bersihkan Ini Sebentar Kalau ngambilin Kuas Yang kering Selang angin Tidak Sampai ke sini Minta Amplash Berhubung Kompresornya Terlalu jauh Saya sudah Padung nyaman Duduk Jadi saya Pakai kompresor Alami Kemudian Di bagian sini Kita bersihkan Kotoran yang menempel Dengan amplas Yang halus Oke Oke Setelah bersih Lalu Setelah ini Pastikan Tidak Nyatu lagi Oke Sekarang Tidak 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 Agresif Berarti Saya akan makan Mie Di bagian sini Juga Kita bersihkan Barangkali Terlapisi oleh Sesuatu hal Jadi Si listrik Tidak maksimal Pada Coolposter Kita coba Pasang Pasang lagi Openg Kecil Selain Tidak kalau bongkar kalau teman-teman bisa minta bantuan teman untuk menahan full brosternya agar sudah masuk kembali selesai kemudian kita tahan lagi seperti ini kita pasang kembali mana tadi tandanya ya saya cari dulu takut keliru ini dia nah oke tanda ini ketemu tanda ini terus jangan kemudian bautnya pasang lagi cuma kotor semoga sih hidup lagi ya kencangkan kembali teksa oke selesai tinggal kita tes oke setelah sabar mencet di tes pakai itu tadi masih agak seret ya sedih kita langsung oke coba satu dua tiga oh lagi oh oke sudah dinamun sudah beres kita akan pasang ini yang boleh pasang harus teribet saya nggak bongkar semuanya ben penak aja gitu tolong dibantu dari sebelah sana ditarik posisinya ini ben kalau lurus gitu udah di dalam sana kelihatan ya bro tuh alhamdulillah berhasil special kencang saya coba hidupkan ya sekarang di tes monipo restater halah r15 yang berbuat tapi dinamonya sudah oke sip selesai mas ongkos service kayak gitu cuma R15.000 R15 sudah jadi ini motorela kalau saya mau mengingat yang punya motor ini kok susah banget tapi hari ini orangnya sudah ada disini halo mas bro siapa ya neng youtube siapa ya mas jeber 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 kaper oke kan namanya susah diingat gitu hari ini dia mau ambil tapi akhirnya ada masalah kita cergin dulu dan ternyata yang bikin akhirnya boros ini mangkok dinamostaternya ambrul jadi bolak-balik akhirnya tekor nah gitu ini udah ada kita ganti saya gak kita tutorialkan lah ya cuma ganti ini kan gampang seplok-plek gitu itu akhirnya nanti ditunggu dulu ya saya gitu dulu ya bro terima kasih banyak tadi sudah saya kasih tutorial perawatan dinamu R15 pro jeber kaper sama kanca nih namanya siapa mas mas bro aja mas bro dari banjar negara sindue jawat tayu sindue jawat tayu oke gitu aja bro terima kasih banyak sudah nemenin saya service dinamu R15 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati